Honor Saida, Ibu Deta Seri kita dari Universitas Tempelitong Surabaya. Yang saya hormati Bapak-Ibu Pejabat Struktural Universitas Nusantara PGRI Kediri, dan yang saya hormati Bapak-Ibu Dosen UNT Kediri, peserta Deta Seri Membelajaran Jarak Jauh Kemendikut 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan Deta Seri hari ini. Bapak-Ibu, hari ini kita sudah masuk pada sesi ketujuh Deta Seri BCC. Untuk agenda kita hari ini adalah pembuatan materi pembelajaran hari ini. Insya Allah ini akan sangat menarik. Seperti biasa, sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita awali dengan bacaan Bias Malah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-Ibu. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mengumah dari BCCC. Kita hari ini, monggo kepada Benda Dr. Nur Saida, saya persilahkan. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak-Ibu pimpinan, UNP Kediri, dan Bapak-Ibu dosen semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT, kita masih dalam keadaan sehat, diberi kesehatan. Alhamdulillah, di tengah-tengah pandemi ini kita masih tetap bersemangat untuk meningkatkan kualitas hidup kita, khususnya melalui program Dita Sering Kemendikgu. Pak Wahid, hari ini kita akan mulai untuk pembuatan materi pembelajaran jaring ya. Pak Wahid, kira-kira untuk dosen-dosen UNP Kediri, apakah sudah banyak yang mengupload untuk bahan pembelajaran di YouTube atau seperti apa, Pak? Setahu saya ada beberapa, Pak. Jadi masih cocok ya kalau saya termasuk nanti itu memberikan cara bagaimana mengupload materi di YouTube ya. Sangat cocok. Terus kemudian saya juga ini nanti mau memberikan materi tentang pembuatan PPT Post terlewatkan fa.com itu masih revolongan juga ya, Pak Wahid? Insya Allah, Pak. Oh iya. Kemudian nanti juga ada yang animasi, saya juga, kalau animasi ya kita belajar bersama-sama. Saya kira kalau animasi mungkin cocok bagi kita nanti untuk salam pembuka saja ya, untuk animasi gitu ya. Saya kira itu ya, Pak Wahid, saya akan mulai ya. Anggok, enggak. Ya. Jadi kita sekarang masuk ke konten e-learning. Jadi kita pada pagi hari ini akan sharing bersama terkait dengan pembuatan materi pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya pasti memakai beberapa, ini represi. Kemudian ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika kita membahas pembelajaran daring itu mata kuliahnya, itu berarti RPS-nya, itu berarti RPS untuk pembelajaran-pembelajaran daring. Di mana ada beberapa komponen terkait dengan mata kuliah daring ini, ada rencangan pembelajaran, RPS. Kita sudah membahas terkait dengan RPS ini, sampai kemarin sudah artinya ada beberapa teman yang presentasi, dan alhamdulillah info dari Pak Agus, artinya target untuk output RPS itu sudah tercapai ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam RPS ini termasuk kita juga membahas mengenai metode dan strategi interaksi ya. Ada sinkronus dan unsinkronus, saya kira seperti itu. Kemudian pada saat ini kita akan membahas yang adalah materi pembelajaran daring atau e-learning content. Jadi untuk terkait dengan materi atau konten pembelajaran, ini ada, tentu ada penjaminan mutu sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi untuk mutu dari materi atau konten pembelajaran, ini yang pertama, kesesuaian penulisan bahan ajar dengan standar penulisan bahan ajar mandiri, sehingga sangat memudahkan mahasiswa untuk belajar mandiri. Jadi bagaimana kita membuat bahan ajar itu tentu sesuai dengan standar penulisan. Jadi kalau misalkan bahan ajar ini yang kita buat adalah buku ajar, maka sesuai dengan standar buku ajar. Kalau kita membuat misalkan modul, itu sesuai dengan standar-standar modul. Tapi untuk kesempatan pada hari ini, kita tidak, artinya bukan dalam pembahasan mengenai bagaimana membuat bahan ajar, tapi membahas mengenai bagaimana membuat konten pembelajaran. Dalam hal ini adalah terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Kemudian kebenaran substansi materi atau konsep bahan, bahan ajar. Saya kira kita sudah sesuai dengan prodi kita masing-masing, jadi kita mengajar itu sesuai dengan bidang ilmu kita, jadi artinya tentu kebenaran substansi itu sudah kita kuasai. Artinya kalau kita membahas, misalkan saya mengajar mengenai akutansi forensik, substansinya adalah akutansi forensik. Ketika untuk pertemuan pertama itu membahas mengenai ruang lingkup akutansi forensik, bahan ajar saya ya, substansinya adalah ruang lingkup akutansi forensik, tidak kemana-mana. Jadi ini kebenaran mengenai substansi materi atau konsep bahan ajar. Kemudian kesesuaian bahan ajar dengan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi ini sudah diatur bahwa kompetensi yang ingin dicapai untuk sarjana itu adalah di level 6 KKNI. Kemudian keluasan cakupan dan kedalaman materi ini tentu sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Seberapa luas dan seberapa dalam materi yang kita berikan kepada mahasiswa itu adalah sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian kelengkapan dan kemutakhiran bahan-bahan ajar. Jadi kita untuk bahan ajar itu dilengkapi dengan tentu saja bahan-bahan pendukung ya, materi-materi pendukung yang itu adalah mutakhir. Mutakhir itu dalam arti untuk tahun penerbitannya atau tahun publikasinya itu adalah lima tahun, lima tahun terakhir. Tapi tentu saja untuk textbook-textbook yang berisi itu adalah teori-teori dasar, itu tentu bukan kemutakhiran yang diutamakan, tapi tentu terkait dengan teori yang kita gunakan. Jadi mungkin kalau teori dasar itu biasanya bukunya memang sudah lama-lama. Tapi bagaimana kita melengkapi bahan ajar yang textbook teori dasar yang sudah lama, ini dengan perkembangan-perkembangan yang terakhir. Jadi bisa dari artikel-artikel di jurnal ilmiah yang sekarang sudah sangat banyak, terutama untuk artikel nasional itu sekarang sudah sangat banyak dan artinya mudah ya untuk diakses. Kemudian terkait dengan selain materi pembelajaran, ini ada juga mutu media pembelajaran yang kita pakai. Kita memakai media apa dalam pembelajaran. Yang pertama, di sini materi disajikan dengan menggunakan berbagai media dan beragam-beragam format. Jadi untuk materi ini bisa disajikan dalam berbagai format ya. Nanti kita bahas berikutnya ada format PPT, ada format teks dan seterusnya ya. Kemudian berbagai beragam media, ada yang misalkan menggunakan audio visual, ada yang menggunakan ilustrasi, untuk medianya bisa YouTube, kemudian bisa misalkan ini ya animasi dan seterusnya. Kemudian media yang digunakan sesuai dengan karakteristik dari materi yang disajikan. Jadi tentu ini adalah kita artinya sesuai dengan beda ilmu kita masing-masing, kita tentu memahami dari materi yang akan kita sajikan itu pas menggunakan media-media yang mana. Kemudian penggunaan media visual dan media yang lainnya itu harus berhubungan dengan materi yang disajikan. Tentu ya, tentu ini harus ada keterkaitan. Kita menggunakan media visual dan media yang lainnya itu tentu pastilah berhubungan dengan materi yang kita sajikan. Kemudian navigasi disajikan dengan jelas. Artinya kalau kita diminta untuk mendownload, itu ada tanda di mana kita harus mendownload. Caranya seperti apa dan seterusnya. Kemudian penggunaan jenis huruf, warna, dan huruf besar itu tidak hanya untuk segi keindahan, tetapi juga untuk memudahkan mahasiswa membaca materi yang disajikan. Jadi kita dalam menulis itu tentu ini ya untuk membuat bahwa tulisan kita itu di bagian tertentu itu menarik. Jadi di bagian tertentu menarik tentu kita membuat huruf itu berbeda ukurannya dengan yang lainnya. Misalkan seperti itu. Atau kita warnai. Kemudian kita bedakan untuk tipe fontnya, untuk jenis-jenis fontnya. Ini bukan hanya untuk keindahan, tapi bagaimana ini memudahkan mahasiswa. Intinya ini adalah sebagai petunjuk dari kita, mana-mana yang harus menjadi penekanan-penekanan yang dipelajari oleh mahasiswa. Jadi ini artinya untuk penggunaan jenis huruf, warna, kemudian bukan hanya segi keindahan, tapi itu adalah bagaimana kita memberikan mahasiswa itu petunjuk mana saja dari materi yang kita berikan, itu yang mereka harus beri penekanan-penekanan atau lebih belajarnya itu lebih kiat-kiat gitu ya. Mungkin tidak hanya dibaca satu kali, tapi dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Nah, kemudian terkait dengan rancangan media, rancangan media, yaitu sekarang ini kita mengarah ke yang namanya micro learning. Jadi merancang konten belajar itu menjadi segmen-segmen yang kecil. Kemudian satu materi pembelajaran dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Ini kita bisa melihat ya di YouTube itu untuk rata-rata ini, rata-rata video yang disajikan, itu sekarang mengarah ke segmen kecil-kecil. Jadi misalkan gini, kita terkait dengan Zoom, misalkan ya Zoom, kita hanya ingin mencari atau belajar mengenai bagaimana mengubah profil. Tapi yang lainnya kita sudah tahu. Kemudian kita sudah bisa mengubah profil. Kita ingin belajar lagi, misalkan terkait bagaimana mengubah background YouTube. Jadi kita hanya akan mencari materi tentang background Zoom. Kemudian kita itu sudah selesai, kemudian kita ingin belajar lagi tentang bagaimana merekam Zoom, maka kita hanya akan mencari materi tentang bagaimana merekam. Tidak mencari materi yang lain. Jadi sehingga pembelajaran sekarang itu mengarah ke micro learning. Jadi artinya kita itu memecah-mecah materi kita. Misalkan satu bahasan itu ada beberapa pokok-pokok bahasan. Jadi kita menampilkan di bahan pembelajaran itu hanya dipecah-pecah, dipecah-pecah menjadi sub-sub-pokok-pokok bahasan. Jadi contohnya tadi misalkan seperti itu. Atau misalkan contohnya seperti ini saja. Ini tadi kan kita materinya adalah pembuatan materi pembelajaran jaring. Untuk sub-subnya itu yang pertama, misalkan kita menyajikan mutu materi atau konten pembelajaran jaring. Artinya ini kita buat dalam satu konten pembelajaran. Jadi khusus tentang kita membahas mengenai mutu. Kemudian berikutnya terkait dengan mutu media pembelajaran dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan micro learning. Durasinya panjang, sehingga nanti kadang kita itu kan tidak, kita ini ingin mengulangi, mengulangi belajar itu di materi-materi tertentu. Sehingga tidak kesulitan ketika mahasiswa misalkan hanya ingin mencari materi A, langsung berarti dia akan memutar video yang A. Kemudian ingin materi yang B, sehingga dia akan memutar video yang B. Jadi seperti itu untuk micro learning. Jadi mungkin nanti Bapak-Ibu dosen bisa membuat ini ya artinya sebagai target, sebagai capaian ya, capaian dari pelatihan terkait dengan bahan ajar PJC ini bisa membuat video-video yang durasinya itu mungkin kurang lebih 15 menit. Jadi itu berisi sub-pokok, sub-pokok bahasan. Jadi nanti bisa di-share ke mahasiswa sehingga artinya setiap Bapak-Ibu nanti mempunyai channel YouTube sendiri gitu ya. Tentu mahasiswanya akan senang kalau diminta atau melihat Bapak-Ibu di YouTube. Apalagi sekalian mahasiswa itu belajar. Kemudian untuk peran dari konten atau materi e-learning itu yang pertama adalah memotivasi mahasiswa. Motivasi mahasiswa itu dalam arti yang seperti apa. Jadi yang memotivasi mahasiswa itu artinya bahwa mahasiswa itu setelah dengan materi yang bisa sajikan, itu termotivasi untuk membaca, termotivasi untuk mendengarkan, dan termotivasi untuk mengamati. Oleh karena itu kita bagaimana menyusun bahan atau materi e-learning itu menarik ya. Jadi ini menyusun bahan ajar yang menarik supaya minat baca bertambah dan kegiatan pembelajaran berlangsung-berlangsung baik. Untuk menyusun bahan ajar yang menarik itu tentu saja kita harus menyertai contoh-contoh yang nyata, contoh-contoh yang konkret. Jadi misalkan saya mengajar mengenai akutansi forensik. Untuk menarik mahasiswa ya akan saya di dalam bahan ajar itu, termasuk di dalamnya saya memberikan contoh-contoh mengenai kasus-kasus kecurangan. Sehingga tentu mahasiswa itu di dalam dirinya itu menjadi bertanya-tanya ya, bertanya-tanya dan ingin mengetahui lebih-lebih dalam. Misalkan kenapa orang kok, apa korupsi, kenapa di Indonesia itu korupsinya kok tinggi, apa yang salah di Indonesia, dan seterusnya. Itu yang kita harapkan bahwa mahasiswa itu setelah membaca dari bahan ajar yang kita berikan, itu menjadi banyak pertanyaan ya, banyak pertanyaan di dalam dirinya. Sehingga mereka itu termotivasi, terdorong untuk belajar yang lebih-lebih dalam. Jadi tentu ini tantangan bagi kita, bagaimana kita bisa menciptakan bahan ajar itu yang menarik, yang memotivasi atau mendorong mahasiswa itu untuk belajar lebih-lebih dalam lagi, terkait dengan materi yang kita sajikan. Tentu kalau ingin belajar lebih dalam, mereka akan mencari ya, kalau kita harapkannya kan mahasiswa itu aktif ya, mereka tentu akan mencari materi-materi yang lain yang sekarang sangat banyak sekali ya, banyak sekali bisa diakses, terutama ada YouTube, kemudian Google gitu ya, artinya sekarang pengetahuan itu sangat luas dan bebas untuk kita akses. Jadi kalau mahasiswa itu aktif, tentu mereka itu akan membentuk pengetahuan itu bisa dengan cepat. Jadi itu bagaimana kita memotivasi bahwa materi kita ya, bahan ajar kita itu adalah menarik mahasiswa untuk membaca. Kemudian berikutnya adalah selain menarik membaca, juga menarik untuk mereka mendengarkan ya, mendengarkan. Jadi mungkin tidak ada membaca saja, tapi bagaimana mereka juga tertarik untuk mendengarkan. Jadi mungkin ini untuk artinya menarik untuk memberikan, mereka untuk mendengarkan, itu kita bisa memberikan tugas-tugas mahasiswa itu dalam bentuk audio ya, mungkin yang bisa dikirim melalui WhatsApp atau aplikasi yang lain, atau seperti apa, atau kita menyajikan materi dalam bentuk audio. Tapi saya kira kalau materi dalam bentuk audio itu mungkin ini ya, sekarang mungkin kurang diminati ya, artinya mahasiswa mungkin sekarang yang kalau kita lihat bahwa mereka itu untuk karakter atau ini ya, untuk generasi-generasi sekarang itu kan lebih suka ke audio visual ya, jadi tidak hanya melihat, tidak hanya membaca, tidak hanya membaca saja, tapi mereka juga melihat dan juga mereka juga mendengar. Tapi untuk menarik membaca, untuk menarik mendengarkan itu kita bisa memberikan tugas-tugas itu lewat audio ya, jadi ada online recording itu sudah ada, jadi gampang sekali kita kalau menciptakan ya, atau mengembangkan bahan ajar karena aplikasi, teknologi itu tersedia banyak sekali, tergantung bagaimana kita menggunakannya ya, banyak sekali tergantung bagaimana kita memilih yang pas untuk pembelajaran-pembelajaran kita. Kemudian berikutnya adalah memotivasi mahasiswa untuk mengamati, jadi merubah mindset mahasiswa dari tidak mengetahui menjadi menyukai dan memahami melalui pengamatan. Jadi tentu mereka setelah membaca, mendengarkan, itu mengamati, itu tentu mengamati ini ya, lingkungan sekitar atau mengamati sesuai dengan yang kita tugaskan atau seperti apa ya. Jadi ini adalah kita bagaimana mendorong atau memotivasi mahasiswa setelah tahu ini ya, juga ilmu, pengetahuan ya, artinya melalui membaca, memulai mendengarkan, kemudian mereka berarti terbentuk pengetahuannya, bagaimana pengetahuan itu digunakan untuk mengamati ya, untuk mengamati, mengamati itu dalam arti mereka mengamati keadaan sekelilingnya, atau mengamati sesuai dengan penugasan yang kita berikan. Jadi harapannya seperti ini, bahwa kita membuat bahan-bahan ajar, bisa memotivasi mahasiswa untuk membaca, kemudian mendengarkan, juga mengamati. Mengamati itu dalam arti ya itu setelah mereka membentuk pengetahuannya, apakah benar bahwa pengetahuan yang telah mereka terima itu adalah sesuai dengan kenyataan. Itu berarti mereka tertarik untuk mengamati. Apakah teori itu sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jadi ini adalah mengamati, tentu ini sangat baik ya bagi mahasiswa untuk mengembangkan nanti ini ya mindset-mindsetnya ya, artinya ide-idenya ya, bahwa teori-nya seperti ini, tapi kok di lapangan seperti ini. Jadi harus bagaimana gitu ya, artinya ini tentu mendorong terciptanya ide-ide dari mahasiswa. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jenis-jenis konten atau materi e-learning, e-learning itu yang pertama narasi, itu adalah textbook atau modul, itu adalah core content atau materi inti ya, kita tetap bawa dalam pembelajaran itu materi intinya adalah textbook atau modul yang sudah kita buat atau textbook, textbook itu dalam arti apakah kita buat sendiri sebagai buku ajar atau textbook kita gunakan dari penulis yang lain. Jadi ini, tetapi ini adalah merupakan konten utama ya, jadi materi utama kita adalah textbook. Kemudian multimedia itu sporting, jadi yang mendukung, ya mendukung dari, tentu dari textbook atau modul yang kita sudah gunakan. Jadi mungkin kalau textbook hanya kita diminta mahasiswa membaca textbook itu kan juga kurang menarik ya. Kemudian bagaimana kita mengubah ya, mengubah textbook itu menjadi sebuah ilustrasi atau mengubah menjadi sebuah presentasi atau mengubah menjadi audiovisual atau simulasi gitu ya. Jadi artinya bagaimana kebawa, sebentar saya nyatakan. Jadi mungkin ya itu kalau kita hanya membaca textbook itu kurang menarik bagaimana kita, textbook itu kita ubah ya bentuknya menjadi ilustrasi atau presentasi yang nanti kita pelajari. Jadi ini adalah jenis-jenis konten dari e-learning ya, jadi bahan ajar kita. Jadi jenis-jenisnya untuk pembelajaran jarak jauh itu seperti ini. Yang pertama kita akan bahas satu-satu, itu ini adalah tentang terkait dengan narasi, itu adalah textbook atau modul yang kita buat sendiri, itu adalah papa peran dan penjelasan materi berbasis teks. Jadi di dalam textbook itu tentunya semuanya adalah teks ya. Tapi sekarang sudah banyak ya bahwa textbook itu juga di, ini, dilengkapi dengan video. Jadi di dalam textbook itu sudah ada link untuk membuka video dari penulis ya. Jadi membuka video dari YouTube-nya penulis. Jadi di dalam textbook itu disertai dengan link dari video. Kemudian bentuknya bisa e-module atau buku digital. Karena sekarang adalah pembelajaran jarak jauh itu tentu, kalau buku itu adalah buku elektronik atau buku digital. Artinya buku itu bisa diakses mahasiswa melalui internet. Bukan dalam bentuk hard copy yang harus dikirim lewat post seperti itu. Jadi tentu kalau pembelajaran adalah pembelajaran jarak jauh, maka materi ini bisa dikirim atau diakses mahasiswa melalui internet. Oleh karena itu kalau buku itu adalah buku digital. Kalau modul ya e-module. Artinya modul dalam bentuk elektronik. Jadi kita upload di mana, mahasiswa tinggal ambil. Kemudian untuk upload ini itu mungkin Bapak-Ibu bisa, ini ya untuk upload buku-buku atau artikel-artikel yang sudah kita publikasikan atau modul itu bisa menggunakan slide share atau bisa menggunakan research gate ya. Di situ kita bisa mengupload karya-karya kita ya. Sehingga tidak hanya dibaca oleh mahasiswa kita, tapi itu juga dibaca oleh publik. Jadi kita bisa menggunakan slide share atau menggunakan research gate ya untuk mengupload karya-karya kita. Kemudian untuk narasi itu formatnya adalah PDF dan docs ya. Jadi seperti itu biasanya untuk buku itu kalau tidak PDF ya dokumen. Yang kedua adalah tadi yang supporting, yang mendukung core content itu adalah yang pertama ilustrasi. Ilustrasi itu adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya. Kemudian di sini penyampaian gambar untuk penyampaian pembelajaran. Jadi pembelajaran itu penyampaiannya dengan cara memberikan gambar ya, memberikan gambar. Jadi bentuknya bisa infografis, kemudian komik pendidikan, kemudian komik pendidikan, atau dokumentasi. Kemudian untuk aplikasinya itu bisa kanva, kemudian bisa photoshop. Jadi memberikan mahasiswa bahan aja dalam bentuk gambar, atau fotografi, atau lukisan, atau teknik seni rupa lainnya. Kita bisa menggunakan ini ya kanva. Jadi bisa dalam bentuk poster, bisa bentuk flyer, seperti itu. Kemudian ini contohnya ilustrasi ya. Jadi ini contohnya ilustrasi KPK dan pemberantasan korupsi. Jadi ini pembuatan ilustrasi ini bisa kita buat dengan menggunakan kanva.com tadi. Jadi misalnya dalam bentuk apa, yang kita pilih flyer, atau infografis, atau dalam bentuk poster. Kemudian yang berikutnya untuk multimedia itu adalah presentasi. Ini yang sudah sering kita gunakan, yaitu penjelasan poin-poin materi. Jadi di dalam textbook itu agak menarik kita membuat PPT ya untuk mahasiswa. Dan lebih menarik lagi PPT itu kita jelaskan, kemudian penjelasan kita-kita rekam di Zoom, hasilnya kita upload di YouTube. Jadi seolah-olah mahasiswa itu kan sudah ini ya, artinya belajar di kelas itu bisa 24 jam kapanpun mahasiswa itu bisa mendengarkan, kita menjelaskan materi yang kita berikan. Tentu ini ya kita sedikit-sedikit ya tentu untuk materi sekarang apa, kemudian berikutnya apa, nanti lama-lama kan kita bisa lengkap ya, seluruh materi kita bisa kita semua, buatkan PPT, semuanya kita bisa upload di YouTube dengan penjelasan-penjelasan kita. Jadi ini bentuknya bisa powerpoint, kemudian powerpoint plus penjelasan, bisa juga animasi. Kemudian untuk formatnya PPT dan video. Kemudian untuk aplikasinya itu kita bisa membuat tentu powerpoint, kemudian powerpoint itu untuk penjelasannya kita rekam melalui Zoom, melalui Zoom, kemudian kita upload di YouTube. Kira-kira ini mungkin nanti yang bisa dikerjakan oleh teman-teman UNP, artinya membuat, ini ya paling tidak membuat PPT, kemudian bagaimana PPT itu dijelaskan, dijelaskan oleh Bapak-Ibu semuanya, penjelasannya itu direkam di Zoom, kemudian hasilnya di upload di YouTube, itu yang akan dipakai sebagai mahasiswa ya, untuk sebagai bahan agar, sebagai bahan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah animasi, jadi sekarang yang berkembang, yang banyak diminati itu adalah whiteboard animation ya, nanti di sini akan saya berikan sedikit, saya juga enggak alih banget, karena kita sebagai dosen tentu untuk teknologi-teknologi ini ya, artinya seini ya, kita tentu terbatas ya, dibanding teman-teman kita yang dari teknik informatika, mereka mungkin lebih, artinya lebih ahli ya, ketika mengatakan ini adalah sebuah teknologi. Tapi kita sebagai dosen tentu memang di, kita di ini ya, artinya didorong untuk belajar teknologi-teknologi seperti ini, terutama karena sekarang ini pembelajarannya adalah pembelajaran daring, tapi tentu kita bagaimanapun tetap harus mempelajari teknologi ini, tapi yang tetap penting itu adalah substansi dari pembelajaran kita. Jadi teknologi itu adalah penuh hukum, jadi yang penting itu adalah substansi atau kontennya, itu adalah pada diri kita, kemudian bagaimana konten itu dideliver, ya dikirim ke mahasiswa, itu dengan menarik, itu kan dengan berbagai aplikasi-aplikasi yang harus kita pelajari, harus kita pelajari, karena tidak mungkin artinya gini, meskipun sebenarnya bisa ya, artinya kita memberikan kontennya, kemudian yang membuatkan, membuatkan itu adalah orang-orang lain, tapi paling tidak kita, dasar-dasarnya itu mengetahui yang sederhana, saya disini ya mengetahunya, tapi tidak-tidak advance ya, hanya yang sederhana. Jadi ini untuk contoh dari animasi, jadi whiteboard animasi bisa membuat ya, mengembangkan animasi itu melalui ini, aplikasi renderforest.com. Kemudian yang berikutnya adalah audio visual, itu adalah pembelajaran materi dengan audio video. Bentuknya adalah bisa video pembelajaran, bisa interview kepakaran menggunakan narasumber. Jadi audio visual ini bisa kita, ini ya kita kembangkan dalam bentuk interview ya, dengan ahli misalkan ya, membahas tentang kecurangan keuangan, kemudian kita wawancara dengan ahli, tentang yang terkait dengan kecurangan keuangan. Ini sebagai bahan-bahan ajal, ini juga bisa kita lakukan. Kemudian format matisa MP4 atau podcast, ini saya lihat di Google itu ada Google Podcast, tapi saya belum ini ya, bagaimana ini apa, saya tidak belum memahami tentang podcast ini. Kemudian yang berikutnya adalah simulasi, yaitu proses peniruan dari sesuatu yang nyata, beserta keadaan sekundingnya. Kemudian meragakan sesuatu dalam bentuk tiruan, dan menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sebuah sistem. Yang sekarang berkembang itu ada, ini contoh dari ini ya, simulasi dari lab maya. Jadi karena sekarang pembelajaran itu adalah daring, maka labnya juga lab daring, ini bisa kita lihat di webnya, belajar kemendiput. Jadi ini ada contoh-contoh lab maya itu dikembangkan seperti apa. Kemudian ini contohnya lab maya, yaitu menguji kandungan protein dalam makanan. Kemudian ini contoh simulasi yang sekarang berkembang, itu adalah melalui augmented reality. Jadi ini contoh memberikan materi pembelajaran tentang anatomi tengkora, ini dengan augmented reality. Jadi ini bisa artinya ketika diklik, tengkora ini bisa memecah, kemudian ini namanya apa, dan seterusnya. Mungkin Bapak-Ibu dosen bisa melihat di YouTube ya sudah banyak augmented reality dalam pembelajaran. Kemudian ini adalah contoh dari yang saya berikan kemarin, misalkan ini adalah simulasi di masa pandemi, yaitu membuat simulasi tentang bumi berapi. Ini adalah contoh simulasi. Kemudian berikutnya adalah bahan ajar itu tentu adalah referensi kita bisa menggunakan sumber-sumber referensi yang lain sebagai bahan ajar. Kita cari, kemudian mahasiswa kita beri link-nya, yaitu sebagai referensi. Kemudian kita akan masuk ke pembuatan materi pembelajaran jarak jauh, itu yang pertama kita akan belajar dengan menggunakan kanva.com. Jadi ini untuk teman-teman semuanya bisa membuka langsung di Google, itu kanva.com. Kemudian kalau belum register, silakan register. Kalau sudah punya akun Google, itu bisa langsung saja login with Google. Sekarang saya lihat banyak aplikasi itu yang ini ya, kalau kita sudah punya akun Google, tinggal kita login with Google. Jadi bisa langsung silakan membuka kanva.com, kemudian kalau belum register, langsung saja. Kalau punya akun Gmail, bisa langsung login with Google. Kemudian di sini banyak-banyak pilihan ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi ada banyak pilihan, kita bisa meng-create design apa saja ya. Di sini ada presentation, ada poster, ada logo, ada certificate, virtual background, zoom, itu bisa kita download di sini. Jadi yang macam-macam untuk virtual background, itu bisa kita download dari kanva.com ini. Kemudian juga di situ ada infographic. Ya itu infographic, jadi bisa untuk clear design, itu bisa macam-macam, nanti kita lihat ya. Kita lihat, jadi ada bermacam-macam, kita pilih yang mana. Sudah pilih, misalkan pilih input graphic, itu tinggal kita klik mana template yang kita pilih, kemudian kita tulisi sesuai dengan materi yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Jadi misalkan saya pilih template ini, saya akan memberikan materi tentang mutu interaksi mahasiswa dan bahan ajal. Jadi cukup kita tulis seperti materi. Tentu materi sudah kita siapkan ya. Materi sudah kita siapkan di dalam Word atau di dalam PPT, tapi ini tinggal copy paste-copy paste di sini. Kemudian kalau misalkan ingin menambah gambar, jadi kita bisa upload. Jadi upload gambar di sini, ada upload media. Kemudian di sini kita untuk pilih mau upload apa di sini. Jadi bisa upload gambar, bisa upload video, bisa upload audio. Jadi kalau ini upload gambar, ini pilih saja upload media. Kemudian di sini pilih dari laptop kita, mana gambar yang kita upload. Kemudian kita klik langsung bisa upload. Nanti setelah ini kita akan langsung demo. Jadi ini untuk kanva.com. Kemudian selesai kita bisa download. Kita bisa download, masuk sebagai download. Ini ada pilihan download apa yang dalam bentuk apa. JPG atau PDF standar atau PDF print. Kalau kita ingin JPG ya, JPG dan seterusnya. Kita pilih yang mana, format yang kita ingin simpan. Kemudian, jadi ini kalau kita download, tunggu saja. Nanti ada preparing your design. Kemudian hasilnya akan seperti ini di dalam laptop kita. Misalkan ini yang pilih adalah dalam bentuk PDF. Oke, kita mungkin, ya ini sekali lagi untuk masih dalam ini. Masih kanva. Jadi kita di kanva itu juga bisa membuat presentasi yang menarik ya. Presentasi yang menarik di sini dalam bentuk ini ya. Kalau kita lihat simbolnya itu adalah simbol-simbol video. Tapi ini presentasi ini tidak bisa kita download. Kalau kita mau download harus bayar. Oleh karena itu, kita bisa bikin presentasi ini di dalam kanva. Kemudian kalau ingin ini ya, bahwa ini merupakan presentasi yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Kita ditambah dengan penjelasan kita. Jadi kita tetap online di dalam kanva ini. Presentasinya kita buka, kita jelaskan, kita rekam di Zoom. Itu kita upload di YouTube. Itu sudah menjadi video bahan pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi kalau presentation ini ada banyak sekali template-template. Template-template yang menarik, kita tinggal pilih saja. Jadi yang sesuai dengan kira-kira ini ya, konteks dari topik yang kita berikan. Misalkan ini science lesson. Jadi kalau kita kira-kira artinya cocok dengan template ini ya, kita pilih template ini. Kemudian ini di dalam template kita juga bisa memasukkan video. Jadi bisa upload video, kemudian kita masukkan di sini. Nah ini untuk upload gampang saja, tinggal klik di tempatnya video, kemudian klik di sini. Kemudian ini, jadi ini kemudian setelah selesai, ini kalau kita mau, ini ya, mau nyimpan ternyata harus membayar. Jadi cukup kita preview aja nanti. Kita preview aja. Kemudian kita, ini ya, sambil preview, kita jelaskan, kita rekam, sudah itu menjadi video pembelajaran. Oke, jadi ini siap untuk dipresentasikan. Mungkin ini saya akan langsung demo ya Pak Wahid. Kita bisa buka mungkin, bisa buka sama-sama ya. Mungkin kalian, teman-teman, bisa buka di tampar.com, silahkan. Ini saya masuk, ini dulu masuk. Jadi silahkan, sekalian mungkin mencoba, bisa masuk ke www.canva.com. Jadi bisa masuk ke situ, karena saya sudah login, saya di sini langsung, ini adalah nama saya ya, jadi saya pakai Gmail, untuk emailnya. Untuk login, saya pakai email Gmail, jadi ini langsung sudah, ini adalah akun saya. Kemudian, ini ada all your design, ini design apa saja yang sudah kita buat di dalam kanva, ini otomatis tersimpan ya. Jadi otomatis tersimpan, kalau saya buka. Nah, ini kalau saya buka, saya sudah design apa saja di dalam kanva.com ini, jadi ini saya mendownload untuk virtual background zoom. Jadi virtual background zoom bisa, beberapa ya, yang bisa kita download. Kemudian, saya membuat ini materi pembelajaran dari, mencoba ini, kemudian ini juga, kemudian ini juga saya membuat infografik seperti ini. Kemudian ini, membuat, mencoba-coba membuat background ya, membuat background untuk usul. Kemudian ini juga, nyoba-nyoba saya ini ya, jadi belajar ya, belajar, tapi ini semua yang kita belajar itu ada di dalam, di sini all your design. Jadi ini membuat, saya membuat poster, kebetulan memang kalau ini bukan belajar, jadi kita akan membuat sebuah, apa, acara webinar. Jadi saya sendiri yang mendesain untuk posternya ya, untuk poster atau flyernya. Jadi ini semua yang kita desain di dalam kanva.com ini nanti tersimpan seluruhnya di sini, di all your design. Kemudian, kita mau meng-create apa di sini, jadi ada banyak pilihan. Nah ini, ada presentation, kemudian ada video presentation, ada poster, infografik, video, flyer, card, Instagram, sertifikat, dan seterusnya ya. Jadi kita milih, kita akan membuat, membuat apa. Jadi ini kita bisa membuat poster, jadi kalau Bapak, Ibu, atau teman-teman UNP ada yang mendapatkan HIPA, biasanya kan juga kita untuk tahun terakhir harus meng-upload poster. Jadi bisa bikin sendiri ya, untuk membuat, membuat poster. Kemudian misalkan kita di sini akan, ini ya, untuk coba presentation ini. Jadi kita untuk presentation. Ntar masih loading. Jadi gini ya, tetap bawa kalau kita online itu tergantung pada internet. Kalau internet lancar ini bisa, kita bisa cepat. Jadi ini beberapa template yang bisa kita gunakan. Nah ini, kita tinggal pilih aja. Kita akan menggunakan template-template yang mana, yang kita pilih yang free aja ya. Jadi ada yang free, ada yang harus bayar. Tapi karena saya kira free-nya itu juga sangat bagus sekali. Kita tinggal pilih hanya banyak sekali seperti ini ya. Jadi misalkan ini science class, science lesson, social media, dan seterusnya. Nah, misalkan kita pilih ini, science class. Kita klik aja, kita akan pilih ini. Ada berapa template, di sini ada 16, 16 template. Nah, 16 template. Kita akan memulai, kita akan memulai membuat presentation. Di sini klik aja, tentu untuk slide pertama, ini judul ya. Jadi ini judul. Nah, ini seperti ini, misalkan saya tadi sudah mendownload beberapa contoh augmented reality ya. Jadi ini misalkan saya akan membuat presentation mengenai contoh-contoh augmented reality dalam pembelajaran. Karena ini terlalu besar, saya akan kecilkan, saya akan kecilkan dulu sekalian. Untuk urut-urutnya, karena nanti akan yang banyak, jadi kita kecilkan sekalian. Saya kecilkan sekalian, misalkan 48. Misalkan di sini, untuk judulnya adalah contoh-contoh. Ini dalam pembelajaran. Nah, ini kemudian teacher-nya, ada teacher. Kita tinggal ganti aja nama kita. Kemudian ini slide judul sudah selesai. Sekarang kita akan nambah untuk slide berikutnya. Slide berikutnya tinggal kita pilih aja yang pas dengan template ini apa. Apakah kita perlu perkenalan. Kalau perkenalan, oke, ini berarti untuk slide berikutnya kita klik yang ini, yang slide ini. Ini ditanya apakah menambah template yang baru. Kita akan menambah page baru. Nah, ini berikutnya. Tadi ini slide judul, kemudian ini slide untuk berikutnya. Jadi seperti ini, misalkan ya. Selamat datang, mungkin karena kita ini bukan artinya pelajaran Bahasa Inggris, ya kita bahasa Inggris. Siapkan. Bisa diundur, jadi kalau salah kita tetap seperti word itu ya, kita bisa ambil di sini. Jadi misalkan apakah ketika mempelajari sesi ini di pocah. Kemudian ini slide kedua. Kemudian slide ketiga, saya ingin mengupload sebuah video. Video tentang Augmented Reality. Jadi ini video yang mana, karena sudah ada ya template-nya. Jadi kita tinggal pilih saja template yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi ini saya akan menambah template untuk Supplemented Video. Jadi saya pilih template yang ini. Apakah nambah template? Kita tambah. Nah, berikutnya ini. Jadi ini adalah video. Judulnya apa? Misalkan contoh video. untuk AR ya, Augmented Reality untuk Pembelajaran Matematika. Karena saya tidak pakai deskripsi, deskripsinya saya hapus saja. Kalau Bapak-Ibu ada deskripsi, ini ditambahkan. Kemudian kita akan ganti ya, videonya itu kita ganti. Berarti ini kita delete. Video yang di sini kita delete, kita akan ganti dengan video yang punya kita sendiri. Kita berarti harus mengupload video yang akan kita masukkan di sini. Jadi ini kita pilih di sini upload. Di sini ada upload. Kita akan mengupload apa? Nah, ini adalah gambar-gambar yang sudah pernah saya upload. Jadi apapun yang sudah pernah kita upload di sini, gambar-gambar yang sudah pernah kita upload akan tampil di sini. Nah, ini beberapa gambar-gambar yang sudah pernah saya upload. Kemudian kita di sini akan mengupload video yang akan kita masukkan di dalam presentasi ini. Jadi silakan klik untuk video. Kemudian kita di sini klik upload media. Kemudian di sini ada device, kita klik saja. Kita akan diarahkan ke file yang akan kita upload. Nah, ini file yang akan kita upload. Jadi saya tadi contoh akan mengupload AR untuk pembelajaran matematika. Ini yang sudah saya ambil dari YouTube. Jadi ini saya pilih file ini, kemudian saya open. nanti file-nya akan masuk, masuk di sini. Ini masih jalan, masih belum kelihatan masuk. Berarti kita tunggu saja. Nah, ini kita tunggu. Ini ada yang satu. Nah, ini masuk. Ada yang baru masuk. Nah, ini masih progress ini. Progress upload. Jadi ini kita tunggu sampai ini selesai. Tanda ini selesai sampai di sini. Jadi ini kita bisa tunggu sampai selesai. Kemudian kalau mau upload lagi, tetap seperti tadi. Mau upload lagi yang lainnya, jadi tetap di sini. Kita bisa upload media, device kita cari di dalam file kita. Ini saya tadi mendownload tentang augmented reality untuk pembelajaran ini ya, tengkorak kepala dan ini bumi. Jadi ini saya, tapi sudah saya upload sebenarnya di situ, tapi enggak apa-apa. Jadi caranya seperti ini kita pilih file, kemudian kita open. Ini tadi, tadi yang pertama ini masih belum 100%, kita tunggu sampai 100%, setelah itu akan bisa masuk ke sini. Nah, ini sudah 100%. Ini contoh augmented reality untuk pembelajaran matematika. Sekarang kita akan masukkan di sini. Ini ya, tadi ini saya kira. Nah, ini. Kita masukkan. Benar. Tadi benar begini. Kadang kita, kalau kita pencet-pencet aja ya. Tadi saya gini bisa. Tuh, coba. Klik. Tidak bisa. Tidak. Nah, ini sudah masuk. Kijilnya masuk di sini. Nah, ini proses. Nah, ini bisa kita klik di sini, videonya. Kemudian tadi, selain contoh dari augmented reality untuk pembelajaran matematika, ini juga kita akan mengupload video yang lain. Jadi, mengupload video yang lain, berarti kita, template-nya tetap ini aja. Template-nya tetap ini aja. Kalau kita ingin menduplicate, jadi meng-copy template yang sama, ini ada di sini, duplicate page. Jadi, kita klik. Nah, ini kita sudah page 4. Jadi, page 4. Ini tadi yang page 3, ini page 4. Ini kita ganti untuk videonya. Kita delete. Ini kita ganti dengan video yang lain. Misalkan tadi yang... Kita ganti video yang lain. Ini yang matematika, berarti yang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau kita login, kita klik. Kliknya satu kali. Bapak silatnya saya bukan. Nah, ini sudah masuk. ini terlalu banyak ini video yang kedua jadi ini bisa kita putar nah ini yang contoh kalau ini akan saya ini untuk Anatomy Augmented Reality saya tertarik sih untuk ini, ini saya kira menarik sekali ya, kita bisa memulai belajar, saya juga ingin belajar terkait dengan Augmented Reality jadi ini Anatomy Tubuh misalkan ini sudah kita bikin presentasi ini, sudah selesai maka kita bisa ini ya, coba kalau sudah selesai misalkan kita ini aja nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, sesuai dengan template template tadi, apakah kita akan menambah template, template yang mana misalkan terakhir, thank you gitu ya biasanya ada, ini kita hanya sampai disini aja membuat presentasi, ini template terakhir, terima kasih jadi ini saya pilih template ini kita selesai membuat presentasi kemudian bisa kita download disini, coba kita lihat kalau kita download seperti apa download, nah ini PN download, jadi kalau kita ingin mendownload untuk presentasi ini kita diminta untuk membayar tapi kalau kita hanya mempresentasikan saja itu bisa ya bentar yang ini kita untuk preview aja kita bisa jadi kita bisa kalau saya klik preview itu akan muncul seperti ini kelihatan Pak Wahid videonya kelihatan Pak masih belum jalan Bunda oh ini kesambungan, sudah 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 ya, jadi ini tadi tadi yang ini yang kita apa, kita tulis sudah ini yang kita buat untuk powerpointnya jadi kan jadi untuk kalau kita menggunakan ini online itu bisa jadi tetap kita bisa menggunakan powerpoint ini tapi harus secara online, tidak bisa kita download karena kalau mendownload harus membayar ya harus membayar jadi kita bisa menggunakan ini secara online jadi ini kan bagus ya artinya seperti ini kita jadi Bapak Ibu bisa sekalian online membuka ini kemudian di kita buka zoom kita record kita record hasil record nanti kita upload di Youtube jadilah itu adalah bahan hajar kita untuk mahasiswa ya jadi ini bisa di klik seterusnya apa ini bisa di klik nah ini datang kemudian ini tadi untuk videonya mungkin bisa kita inilah seperti ini coba kita kalau memang kalau apa record di zoom itu tidak bisa langsung jadi memang kita harus cut ya ada beberapa bagian yang harus kita potong nah ini contohnya augmented reality yang ini adalah untuk pembelajaran apa anatomi tubuh jadi seperti ini ini saya kira menarik ya untuk kita kembangkan ya ke depan terkait dengan augmented reality ini jadi ini HP tapi kan ada gambarnya di atas jadi ini contoh dari nah ini bisa kelihatan dalamnya tubuh itu kelihatan dalamnya dan seterusnya kemudian kita lihat yang matematika oh ini ya yang matematika yang matematika juga menarik oh tetap ini coba saya buka langsung ini aja saya tunjukkan yang matematika jadi itu caranya untuk yang ini Pak Wahid untuk yang presentasi ya membuat presentasi melalui kanver.com ini ngapain kok punya saya hitam dengan boton share screen ini kok hitam kenapa oh iya sudah iya coba saya mungkin ini ya untuk yang apa saya tadi cari yang untuk augmented reality yang untuk pembelajaran matematika karena kemarin kan ada Pak Fatkur ya yang matematika Pak Fatkur ya Pak Wahid ya ini saya tadi nyari yang matematika itu seperti saya buka file saya matematika itu bisa dibuat video yang menarik gitu kita buka dulu kalau anak tubuh mungkin itu yang untuk ini ya keperawatan untuk produksi keperawatan bentar Pak saya loading mbak saya jadi bingung ini koneksinya mungkin jantan ini pindah-pindah ini lho Pak pindah-pindah pindah-pindah layar yang ini saya ini terus terus Ini kelihatan Bentar, bentar Semoga kelihatan Saya sudah buka Biasanya kan video harus dibuka dulu Di laptop kita Habis itu Share screen Ya, baru bisa share screen Ini nih Apa ini, coba Pak Saya coba ini Apa benar yang Ampun Bisa terlihat Oh, tetap ini aja yang keluar Saya mau buka yang itu Saya mau tunjukkan Sudah nanti aja Pak yang saya tunjukkan Pak Sekarang kita lanjut ke ini aja Kita akan lanjut ke yang berikutnya Di kan Pak itu untuk yang poster ya Pak Mungkin bikin poster Bikin infografik Dan sebagainya ya Bagaimana kita upload Gambar Kemudian menempelkan gambar Kita kembali ke sini Kita kembali ke Ke home aja Kembali ke akun saya Jadi kembali ke sini Misalkan tadi kita sudah bisa membuat presentasi Mungkin kita bisa membuat poster Atau membuat infografik Atau seperti apa Banyak yang bisa kita pilih di sini Jadi kita ini Misalkan mau membuat poster Jadi mungkin kan bisa saja Bahwa materi kita Satu pokok bahasan Misalkan tentang langkah-langkah penelitian Itu kita berikan dalam bentuk poster Jadi untuk poster juga Sama banyak sekali Yang bisa kita pilih Untuk Templatenya Jadi di kanva ini Enaknya bahwa template itu Sangat banyak Jadi kita tinggal pilih aja Agak lemot pak Internetnya Soalnya Apa ini semuanya pakai Dipaan Pakai internet Sudah ada di youtube saya pak Jadi semua materi ini Sudah ada Kalau Bapak ibu Kalau buka Youtube saya Ini materi ini Semuanya sudah Saya masukkan Jadi ini pak Untuk youtube saya Jadi sudah ada di sini Tapi kita tetap akan demo Tapi nanti kalau artinya Tidak cukup waktu Itu bisa Memutar video-video saya Yang ada di channel youtube saya Channel youtube saya Namanya tetap Norsayida Jadi ini ada beberapa Nah ini membuat Pembelajaran Materi pembelajaran Dengan kanva Kemudian Bagaimana mengedit Video dengan aplikasi foto Kemudian membuat Whiteboard Animation Dan sebagainya Jadi semuanya ada Di sini Ini juga Saya di sini Ada video Tentang penyusunan Proposal Skripsi Mungkin nanti Kalau bermanfaat Bisa di share ke Mahasiswanya Walaupun Sistematika itu Mungkin Agak berbeda Tapi Artinya Ini bisa Saya kira bisa juga Menjadi Tambahan Teman 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 Pelajaran Itu Kita Kembali Apakah Kanannya Sudah terbuka Sudah terbuka Kita Bisa Memilih Template Nah ini Untuk poster Ini Templatenya Seperti ini Jadi banyak sekali Kita mau pilih yang mana Untuk template Ini bisa kita klik Nah ini Dan seterusnya Kemudian Ini Jadi Sangat banyak sekali Mana yang ingin kita Kita pakai Untuk Ini ada school poster Ada foto poster Dan sebagainya Ada tema-tema Poster motivasi Kemudian Poster bisnis Poster sekolah Dan seterusnya Jadi tinggal Kita memilih Kita akan Membuat poster Untuk Template yang mana Jadi misalkan ini Kita akan membuat Template Milih Misalkan ini Kita klik aja Kita akan pilih Nah ini Contohnya Poster mengenai Bagaimana Menggunakan Masker Jadi Menggunakan Masker Jadi misalkan Ini Kita Ganti aja Untuk Bahasa Indonesia Jadi Cara Menggunakan Masker Lalu Misalkan Untuk Urutnya terlalu besar Bisa kita kecilkan Biar pas Dengan Ukurannya Misalkan Ukuran besar Misalkan Misalkan Seperti ini Kemudian Ini gambarnya Mungkin Kalau ingin Mengganti gambar Seperti tadi Kita hapus Gambarnya Ini kita Kita hapus Kita Kalau ingin Mengganti gambar ini Misalkan Kita lihat Kita sudah Akan Mengganti gambar ini Sesuai dengan Gambar kita sendiri Misalkan Misalkan Seperti ini Ini Seperti ini Atau kita akan Menambahkan Gambar Kalau ingin Mengganti gambar Berarti Ini kita Kita delete Bisa kita delete Seperti ini Atau kalau Gambarnya tetap Itu Gambarnya tetap Kita ingin Menambah Tinggal Kita geser Aja Jadi misalkan Ini Karena ini Sudah penuh Bisa aja Ini kita delete Aja Misalkan Kita delete Kita ingin Mengganti gambar Jadi ini Jadi kita Disini Kita geser Gambarnya Nah Ini gambarnya Kita kecilin Kemudian Kita pindah Ke sini Misalkan Misalkan Kita ingin Kita ingin Mengganti gambar Kemudian Yang lainnya Juga seperti itu Jadi Kita ingin Mengganti gambar Atau seperti Tetap Jadi kemudian Kita ingin Mengganti tulisan Silahkan Jadi ini Langsung Bisa Bisa diganti Kemudian Kalau sudah selesai Kalau ini Bisa di download Jadi kalau ini Bisa di download Kalau misalkan Ini Sudah selesai Jadi kita bisa download Ini kita download Nah ini ada yang Direkomendasikan PDF print Tapi kita ingin apa Misalkan Kalau kita ingin Dalam Format yang lain Cukup klik di ini Panah ke bawah Nah ini ada Pilihan-pilihan Apakah PNG Dengan high quality image Atau JPG Dengan Small size Saya kadang Pilih yang ini Untuk Agar di share Itu ringan Jadi pilih yang Small size Atau PDF standar Atau PDF yang Direkomendasikan Ini adalah PDF print Misalkan kita Sesuai yang direkomendasikan Jadi kita klik Di sini Nah ini Kalau ini Tidak bayar ya Kalau Poster ini Bisa kita download Jadi tidak bayar Kita klik Tunggu aja Tunggu aja Ini Jadi tunggu aja Nah ini Langsung open Bit Langsung kita open Kita open Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu akan muncul di PDF kita Nah ini muncul di PDF kita Sudah kelihatan Pak Pak Wahid Belum ya Harus ganti Jadi ini Nah ini Ini hasilnya Ini masuk di PDF PDF kita Jadi seperti itu Untuk kanvas Silahkan Kita bisa Mengembangkan Bermacam-macam Ini ya Bermacam-macam Format yang Bisa kita Kembangkan Dari Dari kanva Kemudian Mungkin kita Bisa lanjutkan Kita bisa lanjutkan Jadi Untuk kanva Saya kira Sudah cukup Kemudian Kita akan Lanjutkan Saya kira Kanva Ini juga Cara upload Hasil Dan seterusnya Kemudian Berikutnya Berikutnya Kemudian Kita Akan Belajar Bagaimana Merekam Video itu Di dalam Di dalam Zoom Kalau ini Saya tidak bisa Mendemokan Jadi Kalau ini Saya tidak bisa Mendemokan Karena Tidak bisa ya Karena Artinya Saya sudah Di dalam Zoom Berarti Tidak bisa Mendemokan Tapi Ini Saya sudah Membuat Untuk materinya Bagaimana Membuat Rekaman Video Melalui Zoom Jadi Kalau Tadi Kita sudah Bisa Membuat Presentasi Melalui Kanva Kemudian Dari Presentasi Itu Kita Ini ya Kita Buat Penjelasan Seperti Kuliah Anggap Aja Kita Ini Adalah Di depan Kita Adalah Mahasiswa Sehingga Kita Bisa Bersemangat Seolah-olah Kita Memang Dilihat Oleh Mahasiswa Semuanya Mahasiswa Mendengarkan Mendengarkan Kita Jadi Kita Bisa Menjelaskan Presentasi Tadi Yang Sudah Kita Buat Dan Merekam Di Dalam Zoom Jadi Ini Cara Merekam Di Dalam Zoom Jadi Yang Pertama Itu Adalah Kita Buat New Meeting Kemudian Disini Ada Menu Record Jadi Menu Record Ini Ada Dua Record On This Computer Atau Record To The Code Saya Biasanya Pilih Record On This Computer Jadi Begitu Zoom Kita End Meeting Maka Record Itu Akan Masuk Di Dalam Komputer Kita Di Dalam Laptop Kita Kalau Record To The Cloud Itu Begitu Zoom Itu End Meeting Maka Record Itu Akan Masuk Kedalam Email Kita Walaupun Bisa Kita Download Tapi Kadang Kita Kan Kalau Seperti Itu Bisa Lupa Oleh Karena Itu Saya Lebih Suka Kalau Record Itu Langsung Masuk Ke Laptop Sehingga Saya Tunggu Atau Apabila Kita Mungkin Setelah End Meeting Itu Ke Buru Kita Harus Nutup Laptop Tidak Apa-apa Setelah Kita Walaupun Walaupun Proses Record Walaupun Proses Export Kedalam Laptop Kita Itu Belum Selesai Tapi Nanti Begitu Kita Buka Lagi Itu Akan Dilanjutkan Tapi Lebih Baik Kita Tunggu Sampai Selesai Karena Itu Takut Kita Lupa Kemudian Nanti Naruh Nyimpen Dimana Itu Sangat Sangat Penting Jadi Ini Yang Pertama Kita Pilih Record On This Computer Jadi Kita Record Bapak Ibu Share Screen Record Dulu Baru Share Screen Karena Kalau Share Screen Dulu Itu Tidak Akan Kelihatan Di Zoom Kita Untuk Menu Oleh Karena Itu Kita Klik Record Dulu Kemudian Baru Share Screen Jadi Kita Record Kemudian Setelah Record Kita Ini Share Screen Jadi Pilih PPT Mana Yang Akan Kita Kita Jelaskan Kita Share Screen Kemudian Disitu Kita Kita Artinya Setelah Share Screen Ini Tentu Yang Kelihatan Adalah File Kita Di Sini Kemudian Kita Terus Jelaskan Sampai Sampai Selesai Kemudian Kalau Selesai Itu Kita End Meeting Kita End Meeting Jadi Kita Tutup Zoom Kita Maka Setelah Kita Tutup Akan Muncul Seperti Ini Convert Meeting Recording Jadi Tunggu Sampai Sampai Selesai Sampai Selesai Kemudian Nanti Kita Di Dalam Folder Download Itu Ada File Seperti Ini Ada Zoom Kemudian Ini Ada Audio Kalau Playback Ini Belum Saya Buka Tapi Kalau Zoom Ini Bentuknya Video Kemudian Audio Only Itu Bentuknya Hanya Suara Kita Biasanya Mungkin Ini Bisa Kita Mungkin Kalau Kita Akan Mentranskrip Apa Yang Kita Menjelaskan Itu Kita Bisa Menggunakan Audio Only Jadi Ini Yang Kita Pakai Adalah Yang Dalam Biasanya Filenya Judulnya Adalah 0 Zoom 1 Zoom 3 Dan Seterusnya Dalam Satu Kali Rekam Itu Kita Bisa Dalam Satu Kali Meeting Kita Bisa Berkali Kali Merekam Nanti Munculnya Itu Zoom 0 Zoom 1 Zoom 2 Zoom 3 Dan Sebagainya Tergantung Berapa Kali Kita Merekam Jadi Kita Bisa Di Dalam Zoom Itu Merekam Jadi Kita Bisa Di Dalam Zoom Itu Merekam Beberapa Kali Mungkin Untuk Pokok Bahasan Kita Record Kemudian Kita Jelaskan Kemudian Kita Stop Recording Kemudian Setelah Itu Kita Ganti Pokok Bahasan Yang Lain Jadi Kita Record Lagi Kemudian Kita Jelaskan Kita Stop Seperti Itu Bisa Berkali-kali Nanti Akan Tersimpan Tersimpan Beberapa File Sesuai Dengan Berapa Kali Kita Merekod Dan Stop Recording Seperti Itu Untuk Yang Record Di Dalam Zoom Kemudian Tentu Setelah Record Setelah Record Itu Kita Bisa Mengedit Kita Bisa Mengedit Artinya Video Yang Sudah Kita Tadi Kita Hasilkan Di Dalam Zoom Jadi Tadi Setelah Ini Setelah Masuk Ke Di Dalam Folder Download Tentu Kita Pindah Masuk Ke Folder Penyimpanan Kita Di Mana Kita Simpan Kemudian Setelah Ini Setelah Merekod Itu Tentu Tadi Untuk Record Itu Kan Kita Harus Klik Record Dulu Baru Share Screen Berarti Kan Ada Deda Waktu Antara Antara Kita Klik Record Dengan Kita Mulai Menjelaskan Itu Bisa Kita Edit Dengan Dengan Menggunakan Aplikasi Foto Yang Ada Di Dalam Laptop Kita Jadi Dalam Laptop Kita Sudah Ada Aplikasi Foto Jadi Cukup Di Search Ini Aja Kita Buka Foto Maka Akan Muncul Seperti Ini Akan Muncul Seperti Ini Kemudian Slide So Seperti Ini Jadi Kita Bisa Mengedit Aplikasi Foto Jadi Setelah Disini Foto Akan Muncul Seperti Ini Klik Aja Nah Disitu Untuk Mengedit Ini Sudah Ada Di Dalam Youtube Saya Ya Monggo Bapak Ibu Kalau Artinya Nanti Belum Jelas Disini Bisa Memutar Di Youtube Jadi Ini Kalau Kita Buka Foto Tadi Aplikasi Foto Akan Muncul Seperti Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Kita Disini Ada Buat New Video Jadi Ini Di Atas Disini Ada Menu New New Video Kita Klik Aja Situ Kita Akan Membuat New Video Kemudian New Project New Video Project Jadi Itu Kita Akan Namai Video Kita Namanya Apa Misalkan Saya Disini Namanya Adalah Edit Video Video Foto Itu Untuk Namanya Kemudian Kita Klik OK Kita Klik OK Kemudian Disini Kita Bisa Menambahkan Disini Project Library Jadi Video Video Kita Masukkan Disini Di Project Library Tambahkan Video Disitu Kemudian Jadi Ini Untuk Ambil Video Dari Laptop Akan Masuk Di Project Library Jadi Add Disini Ada Add Kemudian From PC Kita Ambil Dari PC Kita Mana Video Yang Kita Akan Masukkan Jadi Ini Misalkan Saya Pilih File Kemudian Klik Open Klik Open Video Akan Masuk Ke Project Library Jadi Sudah Masuk Disini Kemudian Kita Akan Masukkan Beberapa Video Lagi Yang Akan Kita Gabungkan Misalkan Jadi Masukkan Semua Di Project Library Caranya Dengan Add Disini Nanti Kita Ambil File Kemudian Setelah Ini Mana Yang Akan Kita Ini Kita Buat Videonya Itu Masukkan Ke Storyboard Jadi Yang Masukkan Ke Storyboard Misalkan Ada Beberapa Video Berarti Misalkan Ada Tiga Video Kita Masukkan Semuanya Di Storyboard Yang Di Disini Untuk Untuk Memasukkannya Tinggal Ini Seperti Tadi Ketika Di Canva .com Tinggal Meng 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 Deser Jadi Meng Deser Kemudian Disini Kemudian Kita Misalkan Dari Sini Saya Ini Yang Sederhana Saja Jadi Mungkin Teman Teman Nanti Bisa Mengembang Sendiri Yang Lebih Advanced Jadi Misalkan Dari Video Ini Kita Akan Menambah Menambah Judul Jadi Disini Ada Beberapa Menu Ada Trim Disini Kalau Kita Ingin Memotong Video Kemudian Ini Akan Menyeplit Video Menjadi Menjadi Dua Cukup Nanti Klik Disini Aja Nanti Ada Petunjuk Menit Keberapa Yang Akan Kita Potong Jadi Ini Tambahkan Misalkan Kita Dari Video Ini Akan Menambahkan Judul Jadi Kita Disini Ada Menu Add Title Cut Jadi Cukup Kita Tambahkan Judul Kemudian Begitu Kita Title Cut Akan Muncul Disini Akan Muncul Di Dalam Storyboard Seperti Ini Kemudian Cukup Disini Kita Kemudian Disini Kita Akan Pilih Pilih Huruf Pilih Huruf Dan Menulis Judulnya Disini Ini Menulis Hurufnya Kemudian Ini Pilihan Dari Jenis Huruf Jadi Ini Contoh Jenis Huruf Yang Simple 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 Itu Tampilannya Seperti Ini Kemudian Kami Lovely Ini Akan Seperti Ini Untuk Tampilannya Kemudian Look Joy Seperti Ini Jadi Ini Jenis-jenis Huruf Yang Bisa Kita Pilih Ini Adventure Misalkan Ini Untuk Jenis Huruf Pilih Yang Untuk Download Template WPT Dari Slidego Jadi Ini Adalah Judul Untuk Videonya Kemudian Jenisnya Saya Pilih Adventure Kemudian Kalau sudah Selesai Sudah Selesai Disini Ada Done Jadi Kita Klik Done Disini Kemudian Sudah Setelah Selesai Setelah Kita Klik Done Disini Ada Finish Video Kita Klik Aja Maka Kita Akan Meng-export Video Itu Kedalam Kita Masukkan Kedalam File Kita Kita Export Masukkan Kedalam File Kemudian Disini Exporting Jadi Akan Muncul Seperti Ini Tunggu Aja Ini Sampai Selesai Seperti Itu Untuk Yang Untuk Yang Edit Video Kemudian Berikutnya Setelah Edit Video Itu Nah Ini Kemudian Bagaimana Video Yang Kita Hasilkan Itu Nanti Kita Upload Di Youtube Video Yang Kita Hasilkan Nah Berikutnya Adalah Setelah Kita Memiliki Video Mengenai Penjelasan Kita Terkait Dengan Bahan Ajar Itu Kita Akan Upload Video Yang Kita Hasilkan Itu Kedalam Youtube Kemudian Kita Akan Berikan Kepada Mahasiswa Untuk Linknya Jadi Yang Di Sini Adalah Bagaimana Mengupload Video Kedalam Kedalam Youtube Ini Juga Sudah Ada Di Youtube Saya Bagaimana Cara Upload Video Caranya Yang Pertama Adalah Masuk Channel Ke Youtube Masuk Channel Sesuai Dengan Akun Kita Jadi Untuk Akun Youtube Itu Juga Akun Gmail Jadi Kalau Sudah Punya Gmail Kita Tinggal Login With Google Jadi Ini Untuk Masuk Channel Youtube Klik Jadi Ini Kalau Kita Mau Upload Video Klik Yang Tanda Video Ini Ada Tanda Plus Jadi Kita Akan Pilih Yang Mana Upload Video Atau Live Streaming Jadi Ini Bisa Juga Kalau Kita Ini Seperti Sekarang Cut Live Streaming Jadi Bisa Kita Artinya Pada Saat Mengajar Itu Bisa Kita Live Streaming Jadi Ini Misalkan Kita Akan Upload Video Jadi Ini Kita Klik Upload Upload Video Kemudian Kita Akan Diarahkan Untuk Memilih Video Mana Yang Akan Di Di Upload Jadi Kita Akan Di Arahkan Di Sini Kita Akan Pilih File Pilih File Jadi Misalkan Saya Ini Sudah Pilih File Kemudian Kita Di Sini Open Jadi Ini Yang Saya Pilih Video Yang Saya Pilih Kemudian Disini Klik Open Kemudian Akan Masuk Di Sini Jadi Akan Masuk Di Tadi Di Dalam Youtube Kemudian Disini Akan Proses Disini Kelihatan Disini 0% Proses Kita Akan Tunggu Ini Sampai 100 Jadi Nanti Ada Notifikasinya Progresnya Sampai Berapa Persen Kemudian Selagi Kita Menunggu Proses Ini Kita Bisa Mengisi Untuk Judul Video Misalkan Tadi Untuk Judul Video Itu Adalah Download Template PPT Dari Slido Apakah Ini Akan Kita Ubah Atau Tidak Itu Sesuai Dengan Selera Kita Jadi Sambil Menunggu Ini 100% Kita Akan Mengisi Judul Dari Video Kita Apa Yang Akan Kita Tuju Kemudian Ini Saya Untuk Judulnya Kemudian Berikutnya Adalah Mengisi Deskripsi Jadi Saya Mengisi Deskripsi Ini Yang Saya Isikan Video Ini Memberikan Penjelasan Singkat Tentang Cara Mencari Dan Menurut Template PowerPoint Dari Slido Jadi Untuk Template PowerPoint Itu Selain Dari Canva Tadi Kita Bisa Juga Mendownload Kemudian Membuat PPT Secara Offline Itu Dari Ini Dari Slidego Jadi Dari Situs Slidego Dari Slidego PPP Slidego Dotcom Jadi Itu Disitu Banyak Template Yang Bisa Kita Download Secara Gratis Kemudian Menambahkan Deskripsi Kemudian Kalau Ini Sudah Selesai Diproses Kita Disitu Nanti Kita Bisa Klik Berikutnya Tapi Disini Juga Kita Diminta Apakah Video Ini Dibuat Untuk Anak Atau Tidak Jadi Kalau Tidak Klik Tidak Video Ini Tidak Dibuat Untuk Anak Anak Dan Ini Kalau Sudah Selesai Diproses Maka Kita Bisa Klik Untuk Yang Berikutnya Kemudian Ini Berikutnya Ini Saya Lewati Untuk Elemen Dan Seterusnya Kita Klik Berikutnya Kemudian Disini Kita Diminta Memilih Apakah Video Ini Akan Disimpan Secara Pribadi Tidak Publik Atau Publik Untuk Yang Pribadi Itu Hanya Kita Saja Yang Bisa Memilihat Video Yang Kita Upload Di Dalam Youtube Kemudian Kalau Yang Tidak Publik Itu Hanya Orang Orang Yang Kita Beri Link Hanya Orang Orang Yang Kita Beri Link Saja Itu Yang Bisa Melihat Video Kita Yang Tidak Tahu Ngetik Sesuai Dengan Judul Misalkan Terkait Dengan Judul Kita Maka Video Kita Akan Muncul Jadi Seperti Itu Untuk Pilihan Dari Publikasi Video Yang Kita Akan Di Dalam Youtube Itu Sesuai Dengan Tujuan Kita Masing Kemudian Berikutnya Setelah Kita Pilih Misalkan Ini Kita Pilih Publik Maka Kita Klik Disini Publikasikan Kemudian Selesai Video Dipublikasikan Kemudian Ini Linknya Kita Bisa Salin Link Ini Untuk Kita Bagikan Ke Teman-teman Atau Ke Mahasiswa Kita Agar Apa Yang Sudah Kita Upload Itu Bisa Bermanfaat Kalau Ini Adalah Video Dengan Pembelajaran Maka Ini Memang Harus Dilihat Oleh Mahasiswa Sehingga Kita Harus Bagi Link Ini Kepada Mahasiswa Jadi Ini Untuk Upload Video Di Dalam Youtube Kemudian Yang berikutnya Ini Ada yang Terakhir Yaitu Membuat Video Dengan Whiteboard Animation Jadi Ini Kita Bisa Menggunakan Aplikasi Lender Lender Forest Tapi Kalau Saya Pikir Kita Kalau Untuk Yang Pembelajaran Mahasiswa Mungkin Untuk Animasi Itu Cocok Atau Tidak Itu Mungkin Ini Ini Kita Masing-masing Tapi Baik Juga Kalau Ini Animasi Ini Bisa Kita Pakai Sebagai Salam Pemukaan Biar Ada Musiknya Ada Animasinya Itu Mungkin Bisa Menarik Jadi Ini Mungkin Bisa Kita Demokan Untuk Yang Render Forest Ini Kita Klik Aja Disini Render Forest Dotcom Jadi Ini Juga Ada Di Dalam Video Saya Di Dalam Video Youtube Saya Penjelasan Ini Jadi Ini Kita Klik Disitu Kita Demokan Langsung Kita Demokan Kemudian Satu Lagi Kalau Kita Ingin Ini Ya Merekam Suara Kita Sehingga Bisa Langsung Di Laptop Kalau Di Mungkin Kalau Di HP Kan Harus Nanti Mindah Ke Laptop Kalau Bisa Kita Langsung Di Laptop Menggunakan Online Voice Recorder Jadi Ini Langsung Aja Kita Nanti Kita Klik Kita Ngomong Kemudian Kita Stop Kemudian Kita Export Bisa Langsung Masuk Ke Laptop Kita Mungkin Ini Saya Yang Render Forest Pak Wahid Oke Oke Saya Masih Sederhana Juga Yang Ini Mungkin Nanti Kan Teman Bisa Mengembangkan Ya Saya Buka Dulu Langsung Jadi Kita Cukup Buka Di Google Jadi Kita Tulis Aja Render Forest Maka Akan Muncul Ini Muncul Ini Kita Klik Aja Untuk Alamat Web Kelihatan Ya Pak Kelihatan Jadi Seperti Ini Untuk Tampilannya Karena Saya Sudah Lucin Kalau Belum Lucin Kalau Ada Disini Kalau Lihat Lucin Kalau Sudah Get Start Baru Kita Dimuntal Lihat 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 Kelayar Yang Sama Lihat Ulangi Jadi Kita Buka Render Forest Disini Kita Klik Web Akan Seperti Ini Kita Akan Mulai Get Start Jadi Get Start Disini Kemudian Kita Pilih Video Kita Akan Create Video Kita Akan Create Video Disini Disini Ada Banyak Pilihan Jadi Ada Banyak Pilihan Kemudian Kita Yang Ini Contohnya Yang Saya Sudah Belajar Ini Web Animation Toolkit Jadi Kita Klik Yang Disini Jadi Klik Disini Kita Create Now Kita Akan Menciptakan Tadi Video Kelihatan Ya Pak Wahed Kelihatan Dan Kemudian Kelihatan Oh Kelihatan Jadi Create Masih Dunggung Kita Klik Create Masih 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 loading Pak Masih loading Lalu Klik Time 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 Pak Waduh Time Time Coba Ini create Ini add skin Jadi kita create disini Nah ini kita tinggal Milih nih gambar orangnya tinggal pilih Karena saya Ini perempuan Saya pilih yang perempuan Nah misalkan ini Kita bisa pilih disini Misalkan kita akan Buat salam pembuka Atau apa misalkan saya akan pilih ini Pilih kemudian ada insert Ini insert Jadi kita pilih yang mana gambar ini Ini kemudian insert Kemudian kita pilih disini Untuk Apa Textnya ya misalkan Ini karena salam pembuka ya Assalamualaikum misalkan Dan kita save Kita save Kita save ini Ini sedang Progress Nah ini sudah disini Assalamualaikum Kemudian Ini bisa Kita edit ya Kalau misalkan kita selesai ada Yang salah Bisa kita Kita edit Kemudian kita Disini Klik style Klik style Nah style nya nanti seperti ini Kita pilih yang Seperti ini Atau Tipe Untuk style yang seperti ini Nah kalau ini kan seperti gambar Dilotakan Kemudian diambil Kemudian kalau ini kan Gambar Digambar Kemudian dihapus Misalkan Kita akan pilih yang Tetap seperti Seperti ini Kemudian ini ada color Jadi Ini ada Bermacam-macam color Tapi saya lihat Kalau color ini kita Ubah Maka kacamata Tanya kan berubah Misalkan kita pilih yang hitam aja Karena Lamputnya hitam Bila pilih hitam aja Kemudian confirm Jadi kalau kita pilih Misalkan warnanya Hitam Kita pilih hitam Confirm disini Kemudian kita preview Kaliannya seperti apa Nah ini kacamatanya Berubah menjadi Hitam Kemudian mungkin kita akan Kembali disini Ke edit Kita akan tambahkan Tambahkan disini Untuk Gambar yang baru Slide yang baru Kita klik Tambah Nah mungkin kita bisa Tambahkan apalagi Setelah Selamat pagi Mungkin kita akan Mengatakan pagi ini Materi kita hari ini Apa gitu Jadi untuk itu Bisa kita Membuat background Disini kita Kita ada juga Terkait dengan background Saya cari Nah ini Nah ini beberapa Background yang bisa kita Kita pilih Misalkan kalau Pembelajaran mana Background yang Atau kita bisa cari disini Kalau ini Learning Misalkan saya Untuk kata kuncinya Pembelajaran itu Learning Kita cari Backgroundnya yang pas Terkait dengan learning apa Nah ini misalkan Seperti ini Ini backgroundnya Terkait dengan Learning Misalkan ini Nah ini Misalkan saya Pilih yang ini Yang ini Saya akan pilih Kemudian insert Nah ini insert Kemudian Kita tulis disini Misalkan Materi hari ini Dan ada EJJ Dan kita Kita close Oke kita close Kita mungkin Sementara membuat Yang hanya dua ini Ini aja Nanti kita Teman-teman Bisa mengembangkan Jadi ada dua Slide ini ya Akan kita Video Kemudian Mungkin untuk style Agak tetap ya Style Kemudian Warna Apakah kita Untuk warnanya Ini saya kira tetap ya Itu sudah hitam Kemudian Kita bisa menambahkan musik Nah ini beberapa musik Yang bisa kita tambahkan Kalau kita ingin Mendengarkan musiknya Seperti apa Klik aja disini Kelihatan ya pak Kelihatan ya pak Dengar bu Dengar ya Jadi ini Ini tipe Musiknya ya Musiknya bisa kita pilih Kita ingin mendengarkan Musik yang mana Kita ini Misalkan kita pilih Misalkan kita pilih Apa Musik ini Jadi kita Add to project Kita tambahkan ke project kita Kita tambahkan ke project kita Berarti musiknya Sudah Sudah masuk Kemudian kita preview Kita preview Nah untuk preview Ini kita diminta yang free Atau bayar Kita yang free aja Kita yang free pilih yang Low quality Kita klik free Nah ini Nanti ini akan masuk ke email kita Ini Nah ini tunggu aja Sampai export nanti selesai Nah ini export Ini anak video Jadi cepat aja exportnya Kita tunggu Nanti kita bisa Lihat Video ini Dan kita bisa download Kita bisa download Nanti akan masuk ke email juga Masuk ke email Nah ini sudah selesai Tunggu Bisa nanti akan kelihatan Nah ini sudah kelihatan Oke sudah kelihatan Kita bisa Nyebak ya Bisa nyoba Ya Masih kelihatan ya Pak Wahid Masih Buda Masih ya Jadi ini Kita Kita putar ini Oke Saya kira itu Pak Wahid Oke Bun Iya Pak Mungkin ada diskusi sebentar Oh oke Ya Mongkok Bapak Ibu Kita silakan Jika ada pertanyaan Atau mungkin memberi Sedikit Untuk-untuk pengalamannya Terkait penguatan Bahan ajar Untuk Pembelajaran dari cara jauh Mongkok Kita silakan Mongkok sudah mulai mencoba Pak Ayo Pak Jadi teman-teman UNB Sudah mulai mencoba Saya juga Kita ya memang harus belajar Tetap belajar Kalau saya pribadi ini baru buat saya Sebelumnya kan saya Sebelumnya saya pakai Google Pong Zoom Google Classroom Kalau yang membuat-membuat seperti ini Baru buat saya Tinggal Praktek Prakteknya saja Paling nggak materi sudah dapat Nanti tinggal Penguatnya ini Pak Apa? Ngeklik Kalau salah Klik ini ganti Kan gitu ya Kita akan belajar Coba klik ini Nggak pas Klik ini Nggak pas Ya nanti kalau Misalkan kesulitan Kesulitanan tinggal Lihat di Youtube Yang jenengan Oh ya Ya itu makanya kan Kita berusaha Untuk membuat Bahan Ajar ya Matari pembelajaran Itu Youtube kan seperti itu Mahasiswa begitu kurang Jelas Mengulangi lagi Apa Penjelasannya Dari Bapak Ibu dosen Tinggal Ambil ya Tinggal apa Tinggal Cari Youtube-nya Jadi bisa belajar Kapanpun Jadi ini ada Pertanyaan dari Bu siapa ini Sering kesulitan Kalau praktek sendiri Kalau itu Terlalu praktek Bersama-sama Iya memang Kadang kan kita Kalau sendiri kan kita Aduh ini diapain Kan gitu ya Kalau tidak ada temannya Iya memang Bu Memang kalau Apa yang Teknologi-teknologi Ini memang Kita Ini ya Memang lebih Lebih cepat Bisa itu Kalau kita bersama-sama Jadi kita bersama-sama Jadi kalau Kurang ini Seperti apa Kurang ini Seperti apa Gitu Monggo Bapak Ibu Jika ada Pertanyaan Berkait dengan Bagaimana kita Membuat Media Pembelajaran Daring Ini menarik Buat saya Kalau yang Kalau yang Makromedia Bagaimana Kalau Kalau yang Makromedia Mikroleneng Maksudnya Bukan Makromedia Flash Apakah Masih Masih relevan Kalau Gunakan Sekarang Yang Seperti apa Pak Yang Makromedia Saya Enggak Enggak Ini Yang Seperti apa Misalkan Sudah lama Tahun Berapa 2008 Mungkin Ada yang Terbaru Kalau Makromedia Flash Mungkin Kalau Enggak Ada Bisa Kita Tutup Pak Karena Saya Mengikuti Workshop Di Body Club Pemprov Iya Oh Oke Beripun Bapak Ibu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ini Karena Bunda Nur Saida Ada Kegiatan Lain Mungkin Bisa Diakhiri Oke Terima kasih Bunda Nur Saida Atas Apa Yang Terhati Sampaikan Tadi Sangat Bermanfaat Semoga Nanti Bapak Ibu Bisa Mempraktekannya Di Ya Di Dunia Sehari Video Pembelajaran Sehari Sekedar Mengingatkan Data Sering Berikutnya Agendanya Insyaallah Ini Presentasi Dari Bapak Ibu Mungkin Ini Saya Harus Cari Volunteer Ini Bu Untuk Jumat Besok Saya Tak Cari Yang Ahli Bulu Bu Mengingatkan Mengingatkan Bapak Ibu Untuk Pertemuan Berikutnya Sesi Kedelapan Itu Insyaallah Hari Jumat 27 November 2020 Insyaallah Pukul 10 10 pagi Sampai Jam 11 Satu jam Terima 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 Semua Mohon Maaf Jika Dalam Memandu Acara Ini Saya Ada Kesalahan Saya Akhiri Assalamualaikum Walaikumsalam Terima 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Pak Pahit Link apa sih Oh enggak, enggak, siap, siap Oh iya Iya ada Ya maaf Eh amin Ampun, di link chat Iya siap Terima kasih Terima kasih Linknya sama Bu Setiap Setiap Itu anggotanya semuanya 192 Tentu anggotanya 192 Oke, sampun Bapak Ibu Selamat pagi Assalamualaikum Sampun G, Pak Pahit Sampun Sampun Pak Oke Sampun Pak 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 Sampun Pak